Selamat pagi, selamat datang di Pak Guyupan SRC Kebumen. Silahkan, mas. Di SRC Kebumen. Mas, mau tanya-tanya mas? Boleh. Untuk masuk Pak Guyupan SRC Kebumen itu gimana? Saratnya apa saja? Saratnya punya tokoh dulu, Pak. Pertama punya tokoh. Iya, punya tokoh dulu, terus. Iya, terus. Apa aja sih, langan di... Ada prosernya apa di dalam, Mas? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ini yang tanya juga, kebetulan mau buka tokoh. Iya, nggak, nggak, nggak. Mau mau wawancara dulu, Mas? Bukan, nggak. Ini dalamnya putih, Pak. Saya kelirong, Pak. Oh, kelirong. Bersama, Pak, siapa, Pak? Pak Narto. Penarto ini di sini sebagai apa, Pak? Saya sebagai petugas. Oh, petugas di sini. Tugas yang jaga hari ini. Seperti siapa dengan saya. Mas, ini gimana untuk bergabung di SRC itu gimana harusnya? Kalau untuk bergabung di SRC, syaratnya mudah. Yang penting, yang pertama, kita sudah ada tokohnya dulu. Jadi, nanti kalau setelah kita sudah ada tokohnya, nanti jenengan bisa dibantu sama RR-nya. Jadi, nanti, atau kalau ada SRC terdekat, jenengan bisa hubungi SRC terdekat. Nanti di situ bisa direferalkan, direferensikan. Nah, syaratnya untuk bergabung dengan SRC terdekat, nanti kita ada tokohnya, nanti selanjutnya di branding, nanti kita ada setelah itu jenengan download aplikasi Ayo SRC. Nah, di situ jenengan mulai belajar, nanti belajar ke mitra-nya. Nah, nanti setelah, apa namanya, jenengan mengejakan misi-misi yang ditahui itu, nanti ada dari SRC menghubungi tokoh jenengan di SRC, di SRC atau tidaknya. Kalau di SRC dan tidaknya itu kenapa itu, Pak? SRC dan tidaknya itu nanti tergantung dari, apa namanya, pengejaan misi. Pengejaan misinya, nanti ketika jenengan sudah download aplikasinya, kan disitu suruh pilih kerosirannya, kalau bahasa di SRC-nya itu MSM-nya. Nah, nanti jenengan pilih mana, kalau di Kebuken ada Sami Berkah, ada Sami Asih, nanti jenengan pilih mana. Kalau Kelirong berarti bisa yang berdekat Sami Berkah, nah nanti jenengan belajar di situ, mulai belajar lewat aplikasinya, gitu. Jadi harus lewat aplikasinya, gitu ya? Iya, lewat aplikasinya. Terus ini sistem itu mitra apa kontrak ini, Pak? SRC itu? Ini sistemnya hitam kayak semacam Pak Guyuban sih, gitu. Oh, iya. Jadi bukan sistem kontrak berapa tahun itu? Tidak, tidak. Sisi keuntungan bergabung dengan Pak Guyuban SRC itu apa, Pak? Keuntungannya banyak. Pertama, jenengan punya komunitas. Kedua, jenengan kita itu dipimbing ya sama rekan-rekan SRC juga sama rekan-rekan sama dari sambungan. Dipimbing dari cara mengelola toko, mengelola karyawan, dan lain-lain banyak lah. Tidaknya banyak menurut tekan. Nah, ada nggak batasan ukuran lokasi toko tempat, misalkan sekian meter x sekian meter? Tidak, ada. Bebas. Bebas? Bebas. Yang penting kita ada tokonya dan tiap kepingin maju berkembang tokonya. Jadi toko biasa menjadi toko modern. Jadi yang bimbing dari SRC itu, ya Pak? Iya. Nah, kemudian terkait pendanaan itu, Mas, SRC sampai ke situ nggak apa, mereka itu hanya sampai ke pembimbingan saja? Kalau dana, pendanaan itu, kita kan dari toko sendiri. Oh, batik mandiri ya? Betul ya. Jadi kita nggak kaya dari, saya mau kepadanya, misalkan dari provider lainnya, misalkan kayak Bucang Aramun itu, itu kan dikayai untuk trending. Kalau ini, kita dari sendiri. Oh. Iya, ini dari sendiri. Kita cuma dibimbingan gimana caranya loko ini bisa terkembang. Saya kan pernah itu lho, ngobrol sama teman, masih saudara itu. Jadi setelah bergabung SRC itu, peningkatan konsumennya sangat drastik. Nah, sekarang gini, Pak. Produk-produk yang ada di SRC itu, apakah semua dari PT itu menjadi mitranya atau bagaimana, Pak? Ini maksudnya, SRC itu punya mitra, nah berarti yang sudah bergabung di paguyupan SRC itu, apakah harus mengikuti petunjuk dari SRC itu atau gimana? Iya, jadi kita yang sudah ikut komunitas SRC, ya secara otomatis itu ada bagian dari SRC, jadi kita ya ikut, apa namanya, memperkenalkanlah produk-produk SRC kayak air mineral, tisu. Oh, ini sudah ada ya? Iya, ini kami, suhu, saya ada hand sanitizer, untuk kita, masuk ke kebalang kekuntangnya ya, yang sudah ada, jadi suhu, ada hand sanitizer, dan nanti keuntungannya untuk komunitas atau gimana? Keuntungannya untuk pribadi, jadi kita pulangkanlah biasa, pulangkan juga lah biasa, cuma harganya kan beda. jadi itu hanya membimbing teman-teman pelaku MKM lebih modern gitu ya jadi lebih paham kalau boleh tahu ini sudah ada berapa cabang model-model pelatihnya gimana itu Pak model-model pelatihannya kita itu nanti setiap area kan ada pakuyuban ya kita untuk saling konsultansi lah itu jadi berbagi pengalaman antar tokoh misalkan kalau kita nggak masuk pakuyuban kan antar tokoh kesayangan kalau kita sama-sama SFC itu kita saling ketat bukaan, saling buka ilmu nya gimana sih caranya misalkan supaya okset naik, gimana caranya nata tokoh gimana caranya supaya karyawan, pintaan gregor dan lain-lain jadi kita konsultasi sesama tokoh, berbagi pengalaman, berbagi itu berarti lebih open ya itu ya, jadi persaian itu sudah hampir tidak ada kalau di SRC itu ya, asal SRC kita saling buka oke pak mau lihat-lihat produk SRC yang sudah jadi itu apa aja pak ini ada SRC, air SRC ya, ini kebetulan kita lagi promo 5.000 dapet 3 oh 5.000 dapet 3 kalau di luaran 2.000, 1.000 dapet 2.000 terus kita juga ada ini sabun cuci tangan SRC juga sabun cuci tangan terus ada ini dan sanitiser terus kita juga ada tisu tisu SMC oh sudah ada tisu nya iya terus juga kita ada aplikasinya aplikasi Ayo Klontong ada buat buat konsumen Ayo SRC, Ayo Toko buat buat tokonya jadi kedepannya kedepannya konsumen itu bisa beli atau beli-beli order lewat Ayo Klontong gitu jadi tidak usah tidak usah ke tokoh kita bisa konsumen bisa datang nah itu berarti barangnya diantarkan oleh tokoh diantarkan yang terdekat SRC atau gimana? iya, yang terdekat nanti di aplikasi kan bisa baca nanti kita ada aplikasinya namanya Ayo Klontong nah Ayo Klontong ini buat konsumen nah nanti konsumen bisa pertama bisa searching SRC yang terdekat nah jadi bisa misalkan di ke Jakarta aku beli cari SRC lah bisa ke Surabaya ke Humen cari SRC terdekat bisa gitu jadi lebih biar di dalam aplikasi ini juga ada permainan-permainannya bisa dapat konser gitu dari ini bisa diunduh di Appstore Playstore bisa bisa nanti ini kalau beli lewat aplikasi iKelontong ini juga dapat namanya voucher voucher belajar atau poin udian berkah itu ada disini semua jadi misalkan kita gak bisa sempat ke toko bisa diri pakai ini informasinya oke terima kasih mas informasinya lancar dan mohon doanya ini toko saya sedang tahap ini oke teman-teman jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih terima kasih